Ayam suwir kemangi sudah siap untuk dinikmati Ini rasanya sangat enak banget ya teman-teman Dan ini fleksibel banget Bisa dipadukan dengan nasi hangat Maupun juga nasi kuning, nasi campur Atau nasi uduk Semuanya bisa dan sangat enak Halo apa kabar semuanya Jumpa kembali dengan saya di Dapur Cantik Channel Hari ini Dapur Cantik akan menampilkan Satu resep masakan ayam yang enak Yaitu ayam suwir kemangi Nah bagaimana cara membuatnya Bagi teman-teman yang belum pernah membuat masakan ini Kita segera saja ya mulai memasaknya Tapi tunggu dulu Jangan lupa untuk subscribe Tekan tombol loncengnya Supaya teman semua dapat notifikasi Ketika Dapur Cantik mengupload video-video terbaru Ayo kita mulai saja memasaknya Simak terus ya teman-teman hingga selesainya nanti Untuk membuat ayam suwir kemangi ini Saya sudah sediakan 650 gram ayam filet bagian dada Kalau teman semua ingin menggunakan ayam filet yang bagian paha Itu juga boleh-boleh saja Dan ayam ini tadi sudah saya cuci bersih ya Juga menggunakan air jeruk nipis dan garam Yang saya diamkan sekitar 10-15 menit Kemudian dibilas lagi dengan air bersih Dan sekarang siap untuk diolah Kemudian yang pasti ada adalah kemangi Ini tadi saya sediakan 3 ikat kemangi Yang sudah saya siangi Dipilih yang bagus kemudian sudah dicuci bersih Untuk resep selengkapnya Teman-teman semua bisa melihat di kolom deskripsi ya Pertama saya akan merebus dulu Ayam filet bagian dadanya tadi ya Dan saya sudah sediakan air yang sudah mendidih sebanyak 2 liter Ini ditunggu sampai ayamnya ini matang Dan airnya menyusut sampai tinggal setengahnya begitu ya Nah sambil menunggu ayamnya matang Saya akan menyiapkan bahan-bahan yang lainnya Sekarang saya akan menghaluskan bahan bumbu Untuk ayam suwir kemanginya ya Ada cabai merah yang besar Kemudian bawang merah, bawang putih Kemiri yang sudah disangrai Juga ada cahe Nah sebelum di blender Sebaiknya dipotong-potong dulu ya Untuk meringankan kerja blendernya Saya tambahkan sedikit air Bumbunya sudah halus ya Saya pindahkan dulu Ini air rebusannya sudah susut ya Sampai sekian aja Sudah cukup Dan ayamnya ini juga sudah matang Saya angkat dulu Dan nanti akan diswir-suwir Saya matikan dulu aja api kompornya Saya suwir-suwir dulu ayamnya Sebelum akan dimasak Saya menggunakan garpu aja ya Di samping juga memang masih agak panas Ini ayamnya Nah diswir begini aja bisa Ini untuk ukuran ayam suwirnya ini Sesuai selera saja ya Tapi kalau bisa ya Jangan terlalu kecil Supaya tidak hancur ketika dimasak Begitu ya Ini diswir-suwir dulu semua Sampai daging Sampai daging Filet ayamnya habis ya Ayamnya sudah saya suwir-suwir semuanya Sekarang kita akan lanjut ke proses selanjutnya ya Sekarang saya akan mulai proses Untuk memasak ayam suwir kemanginya ya Dan ini minyaknya sudah cukup panasnya Saya masukkan bumbu yang sudah di blender tadi ya Apinya sedang saja Ya bumbunya ditumis diaduk-aduk Sampai merata ya Ini sudah mulai mendidih Sudah mulai mengeluarkan Bau yang harum Saya tambahkan Untuk daun jeruk purutnya ya Yang sudah saya buang Untuk tulang daunnya Supaya Mudah mengeluarkan Aroma dari jeruk purut yang harum ini ya Saya tambahkan juga garamnya Gula pasir Sambil terus diaduk ya Teman-teman semua Supaya tidak gosong Saya tambahkan sedikit kunyit Ini untuk penyedap juga ya Saya tambahkan juga Merica bubuknya Juga kaldu jamurnya Sambil terus diaduk Sampai sungguh-sungguh Aromanya ini harum ya Tidak bau bumbu yang mentah Tumis sampai Bumbunya ini matang Dan aromanya wangi Baru masuk untuk Ayam suwirnya ya Bumbunya sudah harum Sudah matang ya Dan saya akan Masukkan ayam suwirnya Masukkan semua saja Sambil diaduk Sampai merata ya Sudah merata ya Semua sudah terbaluri Dengan bumbunya tadi Harum banget ya Wangi banget ini Sebentar saya akan Masukkan Kaldunya Jadi rebusan ayamnya Tadi ya Untuk Menambahkan airnya Ini bukan air biasa Namun air kaldu Jadi masakannya Akan terasa Lebih sedap ya Ditunggu sampai Airnya disusut ya Sampai tidak ada Airnya lagi nanti Ini airnya Sudah hampir Susut semuanya Jangan lupa Untuk Cicip rasa ya Disesuaikan selera saja Untuk manis Dan asinnya Ini ditunggu Sebentar lagi Sampai airnya Benar-benar Susut semua ya Baru nanti Terakhir akan Masuk daun kemanginya Ini airnya Sudah susut semua ya Teman-teman Sudah Mengering seperti ini Namun ini juga Disesuaikan saja Kalau teman-teman Ingin Lebih basah ya Untuk ayamnya ini Ya Bisa ditambahkan Atau Waktu Mengeringkan Tadi jangan sampai Terlalu kering Begitu ya Disesuaikan saja sih Dicicip rasa Ya Biar kentalan bumbunya Airnya ya Dan ini terakhir Akan saya masukkan Daun kemanginya Ini diaduk Sampai merata Namun Tidak perlu Sampai Layu ya Sebentar saja Setelah sudah tercampur Rata Kemudian bisa diangkat Sudah cukup Seperti ini ya Teman semuanya Dan Ini sudah matang Saya sudah cicip Rasanya sudah Sangat pas Enak banget Harumnya ya Gurihnya Sungguh lesat Masakan ini Semoga Masakan ini Bermanfaat Buat teman-teman Semuanya Selamat mencoba Dan silahkan mencoba Dan terima kasih Buat teman-teman Yang selalu setia Mendukung Dapur Cantik Channel Dan sampai Berjumpa lagi Di Dapur Cantik Channel Dalam menu-menu Berikutnya Dadah 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 selamat menikmati